Kenapa ya seorang anak bisa memiliki karakteristik yang mirip dengan orang tuanya? Misalnya, warna rambutnya coklat mirip dengan ayahnya, hidungnya yang mancung mirip dengan ibunya, atau bahkan resiko diabetes yang diturunkan dari orang tuanya. Di dalam biologi, ini dikenal sebagai pewarisan sifat, proses bagaimana keturunan mewarisi informasi genetik dari induknya. Istilah pewarisan sifat dipelajari dalam ilmu genetika yang mulai berkembang pada pertengahan tahun 1800-an oleh seorang biarawan yang bernama Mendel. Mendel membuat kemajuan besar di bidang biologi dalam area ilmu genetik, sehingga dia dikenal sebagai bapak genetika. Dia menyajikan model bagaimana gen diwariskan dari induk kepada keturunannya. Percobaan yang dia lakukan yaitu dengan mengawinkan kacang ercis. Alasannya yang pertama karena varietasnya banyak, contohnya ada varietas bunganya warna ungu dan ada varietas yang bunganya warna putih. Alasan yang kedua karena daur hidup yang relatif pendek. Alasan ketiga karena kacang ercis dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak, sehingga Mendel dapat secara ketat mengontrol perkawinan antar tanaman. Pada salah satu bunganya kacang ercis itu memiliki stamen atau penghasil serbuk sari, dan terdapat juga di dalam satu bunga tersebut ada karpelnya, yaitu penghasil sel telur. Jadi mereka ini biasanya melakukan penyerbukan sendiri dengan cara butiran serbuk sari dari benang sari itu mendarat di karpel. Dan sperma yang dihasilkan dari serbuk sari akan membuahi sel telur yang ada di karpel. Nah jadi alasan keempat kenapa menggunakan kacang ercis karena kacang ercis ini dapat melakukan penyerbukan sendiri. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Mendel? Mendel membuang stamen yang belum matang dari kacang ercis bunga warna ungu sebelum menghasilkan serbuk sari. Kemudian menaburkan serbuk sari dari tanaman kacang ercis bunga putih di mana serbuk sari tersebut mengandung sperma, dan karpel bunga ungu mengandung sel telur. Sehingga nantinya akan berkembang menjadi zigot. Terus jadi embryo tanaman yang terbungkus di dalam biji atau kacang polong. Nah kemudian si Mendel ini menanam benih dari kacang polong. Ternyata keturunannya semuanya berwarna ungu. Jadi secara singkat dia melakukan percobaannya sebagai berikut. Dia mengawinkan bunga ungu dan bunga putih, lalu ia mendapatkan keturunan seluruhnya berwarna ungu. Nah di dalam ilmu genetika, bagian pertama yang dikawinkan ini dikenal sebagai parental atau induk, disimbolkan dengan huruf P. Sedangkan keturunan pertamanya dalam hal ini bunga warna ungu dikenal sebagai filial 1, atau disimbolkan dengan F1. Percobaan selanjutnya, Mendel mengawinkan F1 dengan F1, dan hasilnya ia mendapatkan keturunan 3 warna ungu dan 1 warna putih. Nah di sini kita dapat melihat gen yang dibawa dari generasi ke generasi, dan kemudian baru muncul di sini. Dalam hal ini, sifat warna putih baru muncul di keturunan kedua, atau F2. Karena alasan inilah kita tahu yang warna ungu itu sifatnya gen dominan, dan warna putih itu sifatnya gen yang resesif. Jadi si gen resesif ini, dia tidak dapat muncul atau menunjukkan sifatnya jika berpasangan dengan gen dominan. Dan dia hanya akan menunjukkan sifatnya jika berpasangan dengan gen resesif lain. Untuk lebih jelasnya, kita letakkan pada papan catur atau panit square. Induk yang pertama kita bisa letakkan di bagian atas, misal dia kita anggap sebagai jantannya. Terus induk yang betina kita letakkan di sampingnya. Jadi setiap gen itu mendapatkan 1 kolom, sehingga dihasilkan seperti ini. Dari sinilah kita dapat melihat alasan mengapa kita mendapatkan bunga putih, karena mendapatkan gen P kecil dari kedua induknya. Yang menarik dari papan catur ini, kita tidak hanya dapat menghitung kemungkinan keturunan dengan tepat, tapi juga dapat menunjukkan persentase yang harus kita dapatkan pada keturunan tersebut. Pada perkawinan ini, kita mendapatkan perbandingan 3 banding 1, sehingga persentasenya bunga ungu sebanyak 75% dan bunga putih sebanyak 25%. Nah, dalam pewarisan sifat ini, terdapat istilah-istilah yang perlu kalian ingat untuk melanjutkan pemahaman ke materi selanjutnya. Berikut adalah istilahnya. Segitu saja untuk video kali ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum-hukum Mendel. Namun sebelumnya, silakan teman-teman berlatih mengerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis jawabannya.